Intro Baik lagi di konten Indonesia Football Elite Di tema POD Games Kali ini kita akan balik lagi di episode keempat Di POD Games Mental Saiwar Episode 3 ternyata ya Oke gak apa-apa kita tetap rolling Episode 3 di POD Games Mental Saiwar Seperti biasa yang udah gue sebutin sebelumnya Bahwa di POD Games ini bakalan ada pre-match interview Antara pemain-pemain match yang bakalan panas di minggu ini Dan kebetulan di hari ini Dan di minggu ini bakalan mempertemukan Pertandingan sang juara Eiffel League 1 guys Yang udah pernah juara di Eiffel League 1 Yaitu ada Persik Kediri melawan RMFC pada match week kedua Day kelima Langsung aja kalau kayak gitu Saya panggil Rizky Fahidan dan Ferry Parkway Salah Halo 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 Wih Ketemu lagi nih Saya udah ketemu kapan? Tahun lalu Kayaknya Oh tahun lalu Nah Kali ini kita bagi lagi mau interview-interview kalian Sebelum pertandingan besok Biar teman-teman pada tau Gimana persiapan kalian Pertanyaan pertama yang aku mau tanya Gimana nih? Di match week kemarin ini Hasilnya kalian puas gak? Sama hasil match week kemarin? Enggak 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 puas Kenapa? Kamu udah total ada berapa game? Tiga game Berapa menang Berapa kalah? Satu menang Bali United ketemu sama Arema FC di babak playoff Lapan besar Nusape Iveli Kwan Dan langsung Ferry 2-0 Skor besar Diturunin ke lower bracket dan langsung kalah juga di lower bracket Ya dong? Nah Ferry gimana nih Ferry? Dengan performa kamu yang Dengan performa kamu yang kemarin kurang bagus Dan di pertemuan terakhir kamu juga sama Vaidan juga kamu kalah Menurut kamu apa faktor apa yang menjadi kelemahan kamu Sehingga si Vaidan ini bisa Ngalahin kamu gitu Faktor ini aja bak Apa? Dianya terlalu jago kayaknya Kok gitu? Iya kan kalah Komen Apa yang jadi? Kelemahannya apa? Kelemahan dari kamu yang kamu sadarin gitu Hmm Kayaknya mah gak sabaran Kalau defense kayaknya itu doang Gitu Ini kan sekarang Poinnya krusial nih Semua masih sama Untuk menghadapi persi ke diri Di match week kedua D kelima ini Persiapan apa yang kamu lakuin? Ketemu pacar mungkin? Enggak Latihan kelas Udah gak pacaran? Masih pacaran Masih pacaran Diklarifikasi juga sekalian disini? Ya masih pacaran Masih pacaran Berarti latihan aja? Latihan Gak ada persiapan lain? Gak ada Kira-kira bisa gak kamu mencuri poin dari Faidanya? Mungkin sih bisa Bisa ya? Oke Nah Sang tanggapan kamu nih Cil Karena yang kita tau juga kan kamu juga Performa kamu di match week pertama ini Dua imbang Satu kalah Pasti belum puas Dan kamu Bakal latihan lebih Giat lagi kan Daripada Minggu kemarin Kira-kira Persiapan apa yang udah kamu siapin Diluar dari lawan arema Persiapan apa yang udah kamu siapin Di minggu ini? Untuk menghadapi dimensi kedua ini? Persiapan ya Sama aja sebenernya latihan Terus Mungkin Kayak apa ya Mikirin aja sih Apa yang kurang dari kemarin Tuh Kan kayak misalkan Mungkin kurangnya Kadang-kadang aku terlalu lama Mainnya terlalu lambat Temponya gitu ya Paling aku Apa ya Evaluasi gitu-gitu doang sih Di pikiran aku Dan Nyobain juga di latihan Kayak gimana sih Kalau misalkan aku coba Main cepet Terus Aku cari-cari temponya lagi lah Yang lebih sempurna Dari kemarin-kemarin Nah Match kamu kan sama Ferry ini kan Bisa dibilang Udah sering ketemu kan? Udah sering ketemu Gak cuma satu atau dua kali Kira-kira Kalau dari hasil Hat-to-hat itu Siapa yang lebih sering menang? Hat-to-hat-hati Kamu fight dong mentalnya Bener-bener kemarin Sebelum-sebelumnya sama Cuma kemarin kan kalah dua kali Jadi Jadi hatunya chill Fight dong Besok Ini salah bintang tamu ini Apa ini? Apa ini? Kalau segera Cio Jadi menang kamu chill Secara match keseluruhan Kayaknya yang Ngebedain kemarin doang sih Terakhir Biasanya kan kita Saling ngalahin Saling ngalahin Yaudah Yaudah karena kamu lebih Sering menang nih Head-to-hat-hat sama Ferry Kan ini juga masih ada waktu Untuk latihan gitu kan Mungkin kamu Mau kasih advice apa ke Ferry Yang kira-kira Kamu tau ini kelemahannya dia gitu Biar besok tuh Dia udah gak ada kelemahan Dan alasan lagi Ada paling ya kurang-kurangi Nonton tiktok Gitu aja Nonton tiktok Nonton live live tiktok Nggak boleh Emang kamu sendiri nonton live tiktok Iya kan e-fail Iya Tapi ngalahin live tiap hari kan Nonton live tiap hari Terus siapa ya Berarti lebih fokus ya Cio Biar Padahal nonton e-fail terus Tiap hari Apalagi chill Selain stop nonton tiktok Scrolling-scrolling Tentang tiktok cewek Gitu kan Enggak ya Enggak Enggak Yaudah apa Selain itu Paling apalagi ya Mungkin kamu kan juga Sempat tinggal bareng nih Di gaming house Mungkin ada kesehariannya dia Yang perlu diperbaikin Sampai akhirnya Itu mempengaruh ke gameplay Banyak banget bang Banyak banget Kesehariannya cuman Lebahan Masuk Keluar kamar Udah lah Langsung Masuk lagi Jadi latihnya juga jarang Iya Tuh Jadi kasih tau Biar kamu bisa Mempersiapkan Biar bisa lebih maksimal Biar kemarin tuh Biar besok tuh fightnya Gak ada alasan lagi Nah kamu nih Kamu juga kasih tau dong Kan udah tinggal bareng nih Kira-kira Apa yang menjadi Kelemahannya Faidan juga Di segi gameplay Biar besok juga Faidan Bisa perform nih Pas lawan kamu Jangan ini aja sih Playing victim terus Ini sering playing victim Playing victim kenapa? Bangke Aku lagi yang kena Aku lagi yang kena Emang kenapa? Iya Gitu aja Apa? Playing victim ini contohnya apa? Kayak apa misalkan Bah banyak kejadian lah Nanti aja Gak usah disini Berarti kamu kesel tuh Karena dia sering playing victim Kesel banget YTTA YTTA guys Nah yaudah Kadang kamu kesel Itu kan dari segi Apa? Di luar gameplay Kalau di dalam gameplaynya Apa? Ada gak? Apa? Masukkan ya Masukkan Untuk seorang Faidan Gak ada sih Yang udah jago Gak ada sih Gak ada sih Pas? Gak ada pas Pas? Pas lah Iya Apa waktu aja? Apa? Jangan jago-jago Gak ada yang masukkan Masukkan gitu Kok salah Kamu giliran hostnya Perempuan Interaktif Mau ngobrol Masa sekarang Gak mau Harus tak Oke Berarti Menurut kamu Cil gak ada Gak ada kelemahannya Nah Karena tau itu Apa strategi kamu Untuk ngalahin Cil nih? Pokoknya nanti Bakal Itu aja lah Serangan total 7 hari 7 malam Kira-kira Prediksi skor Berapa? Prediksi skor Oh tuh Oh sarem boxing Diajakin tinju Jeffrey Nicole Apa nih maksudnya? Mau berapa-berapa Cil? Mau kau masukkan berapa? Nanti satu Berapa Cil? Gak pantai sebang Bagi-bagi Bagi-bagi Jepri Nicole Yaudah prediksi Kamu mau menang berapa-berapa Dari Cil? Nah Nggak usah di taruh Udah taruh lagi disini Nih Prediksi berapa-berapa? 2-0 aja Kamu menang Atau Cil menang? Aku lah Megang musuh yang menang Kita tahu Cil menang Cil menang Kalau kamu Cil Prediksi kamu nih Untuk Ferry berapa-berapa nih? 1-3-5-0 Oh sih Defensive league Basket 1-3-5-0 Guys Pro player kayak gini Memang bahasanya Kasar sekali Tidak patut untuk dicontoh Nanti ditut Gitu ya Mungkin ya Ini juga salah satu Masukan buat Ferry Mungkin dari aku ya Untuk jangan toxic gitu Oke Nah kira-kira Apa namanya Ada nggak Kata-kata sebelum Mulai match dulu Dia dulu Kalau kamu home Ini podcast paling nggak aneh guys Ini udah salah mengundang orang Iya guys Ini Ini kalian tuh bukan Free match interview Yang panas-panasan guys Ini match interview Karena mau panas-panasan Tidur aja sebelah Tidur sebelah Pengen panas-panasan Ya guys ya Oh makanya Cecil tau kamu suka scrolling TikTok gitu ya Ada beberapa bukti juga sih bang Di galeri aku Emang Itu menurut kamu jadi Satu faktor Dia juga nggak perform gitu ya Lumayan kan buat ngancem juga Ayo mau kasih 3 poin Ayo mau kasih 3 poin nggak Oh gitu Oh iya Berarti persik dong menang nih Daripada buktinya di abis ini juga Gimana nih Jangan nih Cik Ke anak ini Ke anak ini Buat Ferry Paling ya Apa ya Tidurnya jangan malem-malem Matiin HP-nya Dia kenapa tidur malem-malem Ya itu Yang tadi aku bilang itu bang Siapin mentalnya aja Buat match day Sama istirahatnya Jaga aja Kamu nanti kalau bisa menggaulin Bakal teriakin nggak Nggak Kenapa Nggak Respect lah Respect Bener Start blessing nggak Yakin nggak gini-gini Nggak Aku nggak pernah kan dia mau Nggak pernah Cuma kemarin doang disuruh kan Disuruh siapa Kamu Disuruh Bang put Disuruh bang put Jadi Yaudah jadi Memang guys Kalau podcast antara mereka ini Sebenernya bukan Podcast Atau Interview yang panas-panas Memang Anak ini berdua ini Emang Rada-rada ya Sebenernya Jadi yaudah Tos Untuk penutupan L Oke Oke guys itu dia Podgames hari ini Antara Player Arema Dan juga Persik Jangan lupa saksikan Pertandingan mereka Pertemuan sang Juara event lagi Pada hari Sabtu Tanggal 25 November Jam 4 sore Hanya di Youtube TikTok Kihifel Dan juga di Glance Jangan lupa disaksikan Dan tulis di kolom komen Siapa prediksi kalian Antara Ferry Atau juga Faidan Itu dia Jangan lupa di share And thank you Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya